Tadah! Ini dia bisa berdiri dong Aduk lagi ya, kita lihat dulu tampilannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, balik lagi bareng sama aku Terry di Foodies Daddy by Terry Apa kabar semuanya? Semoga tehat selalu ya Udah lama banget gak ketemu Dan spesial banget di video kali ini Aku mau cobain Si nasi bungkus ini dari nasi kapau Sultan Mangkuto Yang terkenal juga Yang rasanya katanya enak banget Gak tanggung-tanggung Aku langsung beli tiga Ada rasa apa aja? Penasaran isinya apa aja? Tapi sebelumnya jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sekarang kita akan langsung eksekusi Si tiga nasi kapau ini Yang sudah ada berbagai macam pilihan menu Eh, pilihan isi maksudnya Jadi ini ada gajebo Aku gak tau sih gajebo apa Nanti kita buka Terus ada tunjang Dan juga ada spesial ini Tambusu Kita akan cobain si tambusunya dulu Has dari nasi kapau ya Katanya Yaudah, kalau gitu kita langsung buka ya Nah, ini si nasi tambusu Tambusu tuh Tahu tambah Usus Telur tambah usus Apa dah itu ya Nah, ini dia Berantakan Ini Ini adalah si tambusu Tahu Atau telur Di dalamnya usus Ini katanya khasnya Yaudah Kalau gitu kita makan dulu Dan sebelum makan Kita jangan lupa baca doa Baca doa dulu Amin Yuk makan Yuk abisin Bismillahirrahmanirrahim Jadi dia ada Sayur nangka Ada sambel hijau Oh iya, jangan lupa Pastikan udah cuci tangan juga ya Terus ada bumbu rendang Dan lain-lain ya Aduk Kita mau mukbang Hari ini makan nasi kapau Tiga bumbu Oke Jadi perbedaan nasi kapau Itu sama nasi padang Dia Dari jenis nasinya Terus juga dari Rempahnya juga Kalau aku cium Agak beda sih Oke Kita makan ya Ini ada Kentang Bismillahirrahmanirrahim Ini bukan kentang Ini apa ya Ubi Nengkong Kayak gitu deh Dan Nambusu Bismillahirrahmanirrahim Kayaknya ada yang kurang Kita tambah kerupuk dulu ya Udah tambah kerupuk Ini sih makannya jadi lebih nikmat nih Mererahim Hmm 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 jadi bedanya si nasi kapau ini sama nasi padang dia tuh rempahnya lebih berasa terus nasinya juga lebih legit nah ini nih yang tadi kita bilang kentang dari kita bilang kentang ternyata ini itu singkong dan kenapa jadi enak ya dipakai makan nasi gini nah ini tuh enak banget tapi kita akan coba lanjut ke dua nasi berikutnya nanti kita akan habisin lagi let's go berikutnya adalah nasi gajebu aku kalau itu gajebu apaan nanti kita lihat ya up up wah mantap aduk lagi ya kita lihat dulu tampilannya tunjang eh tunjang gajebu ini nih ini yang disebut gajebu kita lihat dulu ya dan ini kalau gajebu ini kita lihat teksturnasinya yaitu lebih lebih apa yang namanya wahnya lebih banyak karena mungkin ini sayur jadi ini namanya gajebu dia tuh dari lemak daging gitu atau daging berlemak atau lemak berdaging lemak gitu tapi enak loh serius wah kacau kacau guys semuanya lagi surga banget ini dan dari semua isian itu kalian pasti dapetin namanya singkong si nangkai ini serta pau sama sambal ada kol juga jangan main langsung pakai singkong jadi ada singkong gitu ada kacau panjang juga guys kita uok-uok tarik dulu kejauhan dan yuk lagi ya mantap dan kayaknya ini juga porsi bungkusnya pas banget nggak terlalu banyak juga habis dia kayaknya untuk satu orang kurang malah kita lanjutkan ke bungkusan yang ketiga yuk tapi satu suap dulu ya masih enak ini next nasi terakhir adalah nasi kapau tunjang persembahan dari kedai sutan Mangkuto nah ini tuh sebenarnya kita belum cerita ya kita tuh beli ini pakai GoFood dan Adgestone juga kalau kalian mau datang langsung aja kita pesen yang di alam sutra oh ini dia nih mantap tadaaa ini dia bisa berdiri dong kita lihat susunannya sebelum dia rubuh ada nasi, sambal, dan tunjang let's go wah tunjangnya pas dipegang itu langsung nolak dong membal dia, membal isinya sama singkong juga nangka terus ini ada serundeng gitu tarik ah jangan jauh-jauh kita coba lagi ya bismillahirrohmanirrohim kita kasih nangka airan ya sambal singkong atau ubi atau singkong atau ubi segini aja hmm tunjang hmm 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 tunjangnya tuh kenyal loh tapi dia nggak keras luar biasa nikmat aduh alhamdulillah ya Allah enak banget ini ini lembut banget lembut banget ini rasa tuh enak banget karena dari ketiga nasi udah dibuka tambusu tunjang satu lagi gajibu aku mau habisin ini dulu bareng sama suam sekarang nggak mungkin sih makan tiga sendiri tapi mungkin-mungkin aja sih buat aku karena ini lapar banget yaudah kalau gitu nanti akhirnya kita akan kasih tau gimana rasanya menikmati tiga bungkus nasi kapau dari kendai Sutan Mangkuto a few moments later alhamdulillahirrohabilalamin nikmat banget tiga bungkus nasi kapau dari Sutan Mangkuto yang nikmat banget isiannya mulai dari tambusu yaitu usus sapi yang isinya adalah telur yang dikocok terus ada bumbunya itu enak banget agak-agak apa ya kalau digigit kenyal terus juga ada gajebo tadi surganya uh ke surganya 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 makan kapau deh kayaknya ya jadi ada lemak yang lemak berdaging atau daging berlemak pokoknya kayak gitu itu pun enak banget dan yang pastinya ada tunjang yang kenyal-kenyal banget tapi ternyata lembut kalau teman-teman mau pesan silakan aja boleh datang langsung ke kedainya yang ada di Tangerang itu di alam sutra Flutterdisk terus juga ada piago food kalau tadi kita pesan piago food dapat diskonsumsi 30% yeay dan harganya boleh dari sekitar Rp28.000 sampai Rp37.000 itu untuk harga gofoodnya jadi buat teman-teman semua yang lagi cari ide makan siang atau mungkin ingin pengen makan yang enak nikmat lezat langsung aja pesan buka gofoodnya yaudah kalau gitu sampai ketemu lagi di vlog berikutnya dan terima kasih buat yang sudah tonton vlog ini sampai selesai mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan sehat-sehat terus buat semuanya dan jangan lupa untuk bantu dengan klik tombol subscribe terus juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat selamat menikmati